Saham bank mini minggir dulu, saham batu bara dan CPO mau manggung. Coba lihat sejenak, data perdagangan minggu ini saham komoditas merajai papan top gainer. Sebut saja, Indi, Bumi, Adaro, semua naik 20% dalam seminggu. Saham CPO tidak mau kalah, misalkan Astra Agrostari atau Aali naik 19%, LSHIP naik 22% dalam seminggu. Luar biasa. Untungnya, Private Trading Room sudah menelus potensi LSHIP dan langsung kita rekomendasikan. Setelah direkomendasikan, untungnya sempat turun dulu. Jadi, member-member PTR bisa akumulasi di harga bawah sebelum manggung. Beberapa bulan yang lalu, saham bank mini yang berlabel bank digital seakan menguasai pasar saham tanah air. Sebut saja, BABP, bank milik grup MNC ini naik dari dasar lantai bursa, yaitu harga 50 ke 600-an. Naik sekitar seribuan persen lebih. Ada yang lebih gila lagi naiknya. Sebut saja, Arto atau bank jago yang juga naik dari dasar lantai 50 ke 18.000. Silahkan dihitung berapa persen naiknya. Kenaikan ini membuat banyak trader dan investor berburu saham-saham bank mini yang lain. Alhasil, beberapa bulan yang lalu, saham-saham bank mini yang lain ikutan naik signifikan secara bersamaan. Namun, untuk sementara ini, kedua saham yaitu BABP dan Arto mengalami penurunan. BABP sudah turun 50% dari puncaknya, sedangkan Arto 20%. Apakah pesta saham bank mini berlabel bank digital sudah selesai? Dan pesta berganti di saham komoditas seperti Batu Bada dan CPO? Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar di bawah. BABP. 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 Terima kasih.